hari koko legend promotor indonesia kita sambut dengan video sekaligus kita bikin konten menyambut promotor legend indonesia dan kasih kecil dikit jadi bikin konten 123 pertanyaan aja bagaimana apa kabar? baik jangan cuman baik aja dong lagi mau bikin apa ada kegiatan apa ya kita tahun ini ada jangan sampai menutupnya rencananya ada dua ada world islamic music festival world islamic music festival itu masalah kebinekan ke kita kita pengen undang banyak negara dari 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 agar supaya kita bisa menunjukkan lah sebagai negara islam terbesar kita ingin kasih lihat bahwa kita itu betul-betul kebinekaannya terjaga di negeri kita luar biasa rencananya dari eropa turki ya ada dari turki dari belanda dari swiss ya banyak turki dari kita juga undang dari abu dhabi dari kuwait tapi terutama di aseana ya itu bentuknya apa band ensemble musik islam itu bukan cuman band ensemble enggak harus gitu sih kalau dari kita mungkin ya kita banyak menampilkan seperti marawis atau masyid tapi kalau dari biar mereka punya cara sendiri yang penting kita semua membawa musik-musik bernafaskan bernuangsakan islami lebih kepada itu kita juga enggak terbatas siapapun yang hadir tidak harus seorang muslim tapi membawa semangat muslim dari negeri kita iya 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 wah berarti itu kapan rencananya? bulan berapa? bulan November November ya? waduh persiapannya udah se gimana? persiapannya udah mungkin udah 6 bulan yang lalu ya iya mustinya ini pertanyaan ketiga pertanyaan pertama bagaimana kondisi event di indonesia terutama mengenai event musik kalau event musik ramai sekali ya kalau kita lihat ya tiap minggu itu apalagi kpop itu tiap minggu sekarang kpop china pop udah gak gak kebentunya indonesia maksudnya iya banyak sekali masa sih bentuknya kayak apa? banyak sekali banyak sekali sangat banyak ada yang monitor gak kpop ternyata lagi rame? kemudian ca unuan yang ngeliatnya coba liat di di shotting aja nih orang pada makan cantik cantik yuk podcast pertama di dunia iya mas anton di shotting aja gak apa-apa podcast pertama di dunia iya oh gitu ya betul iya banyak banyak sekali banyak sekali apakah peniruan kpop atau bagaimana atau orang banyak di bali 5-6 kemarin ada ultra sebentar lagi teman-teman dari GWK pikir 5 event besar tuh disana banyak sangat banyak event gak terbener luar biasa iya memang mereka seperti ada rebound ya iya ada rebound setelah setelah apa pandemi oke terus ininya sendiri gimana apa teman-teman dari asosiasi promotor musik atau kemudian semangat udah semua kan semangat udah semua ada peningkatan skill juga ya yang agak besar nanti tanggal 17 tahun yang ada bigu bi? bigu bigu itu yang dipancoran kemudian sebentar lagi mungkin juga ada synchronize juga yang mau ya synchronize listipah ya jatan for fair banyak banget luar biasa luar biasa ya jadi kelihatannya industri event tidak kekurangan tidak kekurangan tidak kekurangan kekurangan kerjaan gitu ya tidak kekurangan kerjaan ada aja ada aja nah memang itu yang sebabnya memang akan ada apa Indonesia Tourism Fund yang akan memberi apa bantuan kepada penyelenggaraan event dan memang ingin menjadikan Indonesia itu memang negara event terbesar di di bagaimana terbesar di Asia Tenggara lah kalau 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 yang kita alamin ya yang kita alamin selama ini Indonesia mungkin negeri yang paling bisa menerima banyak genre maupun banyak aliran musik dari berbagai negara kalau kita ke India kan orang India kan terbatas ya ya bukan mereka anti tapi sangat membatasi di Amerika juga di China juga di sini semua musik mau ada K-pop mau India mau J-pop mau China pop sekarang ada Thai pop segala wah Thailand kemarin Bambang kan ke itu kan Bambang di CTI kan luar biasa kan semua jadi jadi keramahan kita kita sungguh-sungguh bisa menerima berbagai macam musik iya yang sangat disayangkan musik kita sendiri belum coba keluar nah kalau dari saya ya dari saya tadi kan saya bilang satu ya yang kedua kita mau coba Chanan Tour di Asia tahun ini Chanan oh Chanan oh Chanan iya Tur Asia itu dimana iya jauh-jauh Asia ada Jepang ada Taiwan Jepang, Taiwan, Thailand yang paling jauh itu kan diaspora Jawa kan banyak tuh di negara-negara itu ya iya saat ini kita masih berputar-putar disitu bukannya kita memang tetapi memang harus dilihat juga demografi penonton dong oh iya jalan penonton jadi kalau di Hongkong masuk akal iya enggak di Taiwan terbanyak Taiwan, Hongkong terus kemudian Korea juga banyak Korea juga banyak oke kalau Malaysia udah pasti Singapura udah pasti gak apa-apa kan tadi gak apa-apa justru-justru memang harus demografi penonton iya kita saat ini kita masih kalau lebih banyak penonton dari kita juga gak apa-apa seru banget ya ngobrol sama rosa juga rosa juga akan tur ASEAN tadi baru rapat dan cerita tentang bagaimana apa yang bisa dibantu oleh oleh Kemen Paragraf baru saya tadi rapat rosa akan keliling juga di Asia wah berarti kita dibantu juga di canaan mungkin dalam bentuk promosi ya jadi iya promosi misalnya yang kedua juga mungkin dalam bentuk weekly brief Sandiaga Uno juga mungkin iya iya dimasukin aja pak iya siap siap nah terakhir mengenai perizinan event masih masalah atau bagaimana perizinan event sebetulnya dari dulu itu gak masalah yang masalah itu banyak pertunjukan yang menurut ya pihak kepolisian itu mungkin mengundang penonton banyak dan sedikit ada terjadi sering kekerasan misalkan band-band rock ya terutama kayak Sleng atau mungkin One Pass juga masih tapi sekarang kan tip X juga masih sangat mengundang banyak orang kan NDX segala macem itu ya itu lebih kepada kekhawatiran ya kekhawatirannya pihak kepolisian mengenai masa yang datang itu aja sih jadi kalau memang susah bukan hanya dari artisnya tapi kadang-kadang di kota kita datang apabila di kota tersebut pada hari yang sama ya maaf ada abis terjadi kebakaran atau ada demo besar sehingga itu pasti kesulitan pasti kesulitan walaupun mungkin izinnya sudah keluar satu dua minggu atau sebelumnya kesulitan tetapi kalau cerita banyaknya event tadi di event tadi berarti cita-cita untuk setuju gak cita-cita bahwa Indonesia menjadi negara event terbesar di Asia Tenggara setuju setuju ya kita tutup podcast sekali ini dengan cita-cita bahwa negara Indonesia menjadi negara event terbesar di Asia Tenggara great say hello dah aku dapat ulang di channel youtube musik youtube politik terima kasih terima kasih terima kasih